Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Gusbah Nama saya Boyi Mungkin agak beda dengan pada umumnya Saya bukan dari kalangan santri Tapi ketika mendengar ceramah Gusbah pada awal-awal saya kuliah itu Merasa kok kayak Sebelumnya kenapa gak masuk santri aja gitu Karena ternyata toh yang diajarkan juga Banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama Dari jalur berpikir dan lain sebagainya Yang ingin saya tanyakan disini adalah ketika Gusbah menyampaikan tentang diroyah Mungkin singkat saja Gus Apakah diroyah ini alat atau ilmu universal Yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan Itu kan kaedah kalian gitu Itu kan kaedahmu Ada hal-hal yang memang Tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa dijeneralisir Ya mungkin seperti Gus Dan juga yang terakhir Kalau boleh saya izin Bersalaman boleh Gus Kesempatan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita kumpulkan dulu Satu lagi Ya Cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya perkenalkan saya Taufik Satrio Biasa dipanggil Tosa Ya Singkatan Baik Langsung saja mungkin untuk pertanyaannya Di Yaumil akhir nanti kan ada yang namanya Yaumil Mizan Itu pertimbangan gitu kan Nah itu bagaimana kalau timbangannya itu sama Artinya seimbang Apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah Antara surga dan neraka atau seperti apa Kemudian yang kedua Itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain Ketika kita perbuat buruk ke orang lain itu kan kita Istilahnya zolem kepada orang lain Tapi di lain sisi Itu secara zohir kan seperti itu Tapi di lain sisi Di akhirat itu kan Kalau secara pahala Kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala Jadi seperti apa Agus Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Tosa Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nazullah Hasanah Mau bertanya Apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan Terus dalam sholat subuh itu kan Ada yang pakai Doa kunut Ada yang enggak Tolong jabarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Gus Ini ada tiga penanya Mas Boy tadi terkait dengan Diro ya Apakah ini universal Termasuk untuk yang non muslim bahkan gitu kan Kemudian yang kedua dari Mas Tosa Hisap yang seimbang Gus Kasusnya gimana ini Yang kedua terkait dengan Kalau berbuat buruk kan Membuat pahala untuk yang bersangkutan gitu Seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya Terus kemudian buah sana ini Beda antara NU dan MU Kira-kira itu ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum saya jawab Saya seneng kalian semua seneng Dengan suatu yang toat Banyak orang untuk seneng Nunggu maksiat dulu Mungkin melihat perempuan yang tidak mahrum Melihat suatu yang maksiat Jadi ini spesial Majelis ilmu Tapi no Seneng Ini sesuai rencana Tuhan Seorang itu seneng dengan toat Seneng dengan ilmu Ini luar biasa Luar biasa Tadi pertanyaannya kalau di Raya Jadi Islam itu agama untuk Logika objektif Jadi di Raya itu ya global Universal Misalnya Saya beri contoh Tuhan yang satu Itu dulu Saya ulang lagi dulu Itu ada imam Namanya imam Amudi Itu pengajar matematika Pengajar matematika Itu kan enggak lazim Tapi kiai kok pengajar apa Singkat cerita Ini cerita keramat Kalau kalian enggak paham Ya keramat sendiri Jangan enggak paham menentang Singkat cerita Di antara keramat beliau itu Allah itu nyuruh para malaikat Disuruh ngaji matematika Nama dia Ngaji tauhid Tapi disebut sama Allah Ngaji matematika Ternyata apa? Cara ngajarkan gini Misalnya ngajarkan Ditik Angka 2 3 sampai 1 miliar 1 triliun Angka itu entah 2 Entah 3 Entah 1 miliar Semuanya dibanding Angka 1 Itu namanya cabang Tetap yang al-aslu Itu angka 1 Itu otak siapapun Itu akan ekror Dengan logika tadi Bukan kita Muslim Semuanya akan tahu Angka berapapun jumlahnya Tetap asal-usulnya Angka 1 Terus dia gambar Gambar Ya gambar apa saja Gambar medjid Atau gambar sapi Atau gambar apa saja Dimulai satu titik Gambar ruwet Maupun enggak ruwet Tetap saja dimulai satu titik Nuktotil wujud Jika kalau zaman saya ngaji Pak Riktor ngaji dulu Diterangkan Semua makna Quran Ada di Fatihah Fatihah ada di Bismillah Bismillah Itu ada di titiknya Titik-titiknya Bak Nah kenapa Ini hebatnya Quran Kenapa dimulai dari satu titik Untuk maklumatkan Semua alam raya ini Dimulai dari satu titik Yaitu wujudu Logika seperti itu kan Orang enggak terima gimana Gambar serwet apapun Dimulai dari mana Coba Satu titik Angka sebesar apapun Dimulai Angka apa Jadi Diroyah itu Ya Universal Ya gitu Mas Baya Jadi diroyah itu Universal Ya soal ada yang belum dapat di titik Apa itu nomor dua Tapi logika yang dibangun Islam itu Terus pertanyaan kedua apa Dua tadi Kamu ingin draw Ini kasih nih Enggak pernah ngaji Quran itu Di antara yang diterangkan Quran detail itu As-Sabul A'raf As-Sabul A'raf Orang yang baiknya sama burunya itu imbang Itu sudah disediakan nanti Di surga itu ada pagar Kamu ingin di situ Pagar pembatas Agar pembatas Agar pembatas Di surga enggak Neraka enggak Jadi kejadian surga dan neraka itu gini Tak terangin ya Jadi Kira-kira gini Kan khisab itu hanya rubu unahar Sekitar dua jam Dua jam setengah selesai Jadi satu dunia ini Di khisab Allah Hanya Allah butuh waktu Dua koma lima jam Rubu unahar Kenapa gitu Pak Rektor Karena semuanya datang ini Sudah terindikasi Dan itu sudah jelas Misalnya orang yang soleh banget Wajahnya bersinar Bahkan semua tubuhnya bersinar Yang pas-pasan Ya sinarnya pas-pasan Sehingga nanti yang punya sinar cukup Di kanan Yang kelip-kelip Agak-agak Yang rawan kesaruk ini Yang gelap Gulita langsung di kiri Nah itu terus Terus Allah langsung bikin pagar Nah yang rawan kesaruk pagar Ini yang kelip-kelip tadi Yang temangsang ini Karena yang jelas hitam di kiri Yang jelas putih Kanan Yang abu-abu ini sama malaikat digaruk saja Nah terus temangsang di arof itu Nah terus setelah dipagar ini Dia punya kegiatan Kalau melihat neraka Bilang Kalau melihat surga Ya Allah Saya ini hamba Engkau yang tidak paling sial Dan kau maharohmat Tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi Karena itu menyiksa Ya ketika melihat neraka itu Dia komentar Ya Allah Neraka ini begitu Merusak wajah saya Hewa panasnya itu sudah Mengancokkan semua Baunya juga agak enak Saya minta Saya dihadapkan ke surga Bersama Allah Tapi kamu tidak minta lagi kan Enggak Saya hanya minta itu Nah ini saya pandu Kalau kamu ngalami Tak pandu Kalau kamu ngalami Tak pandu Sama Allah Terus diberi janji Supaya tidak minta yang lain Enggak Saya tidak akan minta lagi Terus Melihat surga Nah di surga Melihat orang kayak gitu kan Di surga nanti kalian kan Hura-hura semua Wah Istri yang di dunia Kurang cantik Rewel Yang di surga itu Istrinya cantik semua Enggak rewel semua Enggak minta belanja Cantiknya Enggak usah kesalahan Wanya top lah Terus dia melihat Terseksa Caranya jawa ngiler Wih Masa ngelihat top Akhirnya ya lama-lama Berani ngajukan Ya Allah Masa ngelihat top Dikasih masuk Terus Tapi kamu kan Janji gak minta lagi Terus Ngerayu-ngerayu Tuhan lagi Akhirnya Walhasil nanti Kalau betul-betul Arof itu Nasibnya akhirnya masuk Surga Tapi tadi Digarap dulu lah Dikerjai dulu Itu lama sekali Perjalanannya emang lama sekali Nah soal orang Membunuh itu Apa contohnya tadi Berbuat buruk Sama orang lain Apapun lah Berbuat buruk Sama orang lain itu Kalau faktanya nanti Ya makanya tobat itu penting sekali Ya taruh saja Yang terkenal ya Contohnya Wahsi itu jelas di surga Karena syahid Dibunuh wahsi Apa Hamzah lah Hamzah ini jelas Di surga Karena metul Syahidan Dibunuh secara syahid Oleh wahsi Tapi karena wahsi Tobatnya serius Nanti juga di surga Begitu juga keburukan Keburukan yang lain Jadi tobat ini Misalnya Ada orang Hartanya dicuri Tentu yang dicuri ini Kalau dia orang baik Ya mungkin Secara formal Lapor polisi Tapi kalau dia orang baik Mungkin ridho lah Sudah itu Saya ridho kan Berkahnya ridho Dia menjadi orang baik Karena ridho Di uji Allah Hartanya apa Dicuri Kemudian yang mencuri Tobat Entah hurta itu Dikembalikan Entah dikasihkan Mejid sebagai amalnya Yang dicuri Entah apa-apa Allah ngasih tobat Orang ini Kemudian sama-sama Jadi orang baik Kemudian sama-sama Di surga Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum Betapa rohmatnya Allah Tidak terbatas Betapa rohmatnya Allah Tidak terbatas Bahkan kotil Sama matul Bisa ngopi Di surga bareng Karena ya tadi Masyur itu Yang paling legenda Dalam sejarah Islam kan Saya pernah membunuh Orang yang sangat Dicintai Rasulullah Sebagai tobat saya Saya akan membunuh Orang yang paling Dibenci Rasulullah Singkat cerita Wahsi ini Menangi bunuh Musalah Orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak Tatanan apa Islam Apapun itulah Cerita-cerita apapun itu Makanya saya sering cerita Kalau preman pasar itu Tobat Jangan nyapu mece Tobatnya tetap di pasar Yang dulu pasar Gak aman karena dia Sekarang aman karena Dia Jangan tobat Terus nyapu di pasar Pasar diganti Soksesannya Pengganti Itu gak fair Apa Jadi kalau tobat itu Harus seimbang dengan Zaman salahnya Zaman apa Kayak Umar Ketika dia kafir itu Orang Islam dibikin takut Terus ketika dia Islam Gantian orang kafir Dibikin takut Pertama dia Islam Langsung marah Nanti abu jalan pulak Awas kalau Enggak ngurus Itu fair Fair Jangan tobatnya bikin orang takut Jangan tobat ke Mece Nyapu Yang di pasar diganti Penggantinya tetap Gaduh Gak boleh Harusnya kalau lama Bikin pasar takut Sekarang lama Bikin pasar aman Itu tobat yang apa Seimbang Ya kira-kira gitu ya Nanti tak mandu Kalau Setidak diarah Satu itu beda seragamnya Dan logonya Kedua Nama ketua umumnya Ketiga Tanggal acara besarnya Mutamar Muhammadiyah Dan Nenu itu beda Sudah beda satu abadnya Tentu dulu Muhammadiyah Tapi begini ya Perbedaan itu gak bisa dihindari Karena tadi ada sudut pandang Ada sudut pandang Itu gak bisa dihindari Ini cerita yang nyata ya Saya ulang lagi Senyata-nyatanya Andai kan betul Rasulullah itu hanya kunut Satu dua kali Maka kalau Menurut Madab Shafi'i Apa salahnya Melakukan sunnah Terus-menerus Meskipun Nabi itu Melakukan hanya beberapa kali Karena pertama Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi Pasti akan menjadi sunnah Yang terus-menerus Nabi itu puasa Senin Kemis Juga tidak selalu Salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut Kalau ibadah sunnah Dilakukan terus-menerus Karena nanti takut dikira wajib Itu masyur Dalam kaedah usul Pekeh Tapi yang tidak kunut Juga ada salah Karena ya tadi Nabi ya pernah kunut Nabi juga pernah tidak kunut Karena Nabi ya orang banyak Karena bukan Nabi Kelompok tertentu Jadi sederhana Terus menyangkut Ini dengerin betul Sujud Sujud itu Banyak ulama yang mengatakan Untuk sesah itu Harus melibatkan Tujuh anggota Saya diperintahkan Sujud itu melibatkan Tujuh anggota Yaitu Jabha Yaden Dua tangan Dua lutut Terus Dua kodamen Tapi Imam Shafi'i Ngentikan Andekan ada pendapat Yang mengatakan Ukurannya cukup Jabha Maka itu juga Benar Karena Nabi Ketika sujud Ngentikan Ya Allah Telah sujud ke Engkau Wajih Wajah saya Jabha saya Nabi tidak menyebut Tangan Tidak menyebut Rubhatan Tidak menyebut Kodamen Ini wajah Dua jah Ukurannya itu Hanya Jabha Itu kayak iya Kayak enggak Nah hal-hal seperti itu Yang menjadikan Ada ijtihad Ijtihad itu Satu pemikiran Yang cara sudut pandang itu Kayak iya Kayak enggak Nah itu Tersadak Al-Madaibul Arba Terus ketika Implementasi di Indonesia Dulu Ahmad Dahlan juga Ngaji Mbak Soleh Darat Mbak Simasari juga Ngaji Mbak Soleh Darat Ketika di Mekah Sama-sama ngaji Seh Khotib Minangkabu Sama-sama ngaji Seh Mahfud Termas Jadi ya Kalau di keluarga kita itu Ya biasa aja Perbedaan-perbedaan itu Selama masih ilmiah Yang kebiasaan Karena memang Ngelola ya Ngelola sudut pandang Itu enggak tadi Enggak bisa ditertipkan Nabi Yahya itu Suka berkawan orang Soleh Karena berkawan orang Soleh Itu enak Tapi kalau Nabi Isa Suka Dandani desa-desa Tertinggal yang masih Macem-macem Ketika ditanya Kenapa engkau suka Berkawan orang-orang gitu Ana tobi bun udawil maruto Dimana-mana kia itu Ya nyembuhkan yang sakit Jadi kalau dakwah yang sudah Iman itu Akeh tunggal Tapi dakwah itu kan tantangan Itu sudut pandang Ada Nabi itu Yang tertawa Terus Guyon terus Yang satu murung terus Ya sama Nabi Isa dan Yahya kan Satu angkatan Kamu kok tertawa-tawa terus Karena kan enggak ada adab saja Yang satu tanya Nah andai ini orang hebat Guyu banter ya iso Nangis banter ya iso Nah itu sudah orang kombinasi itu Isa yang mau Yang mau Muhammadiyah ya gelam N.O. ya gelam Ya maksudnya Sudah biasa saja Karena tadi Konstitusi N.O. yang mengatakan Ibadah harus ikhlas karena Allah Muhammadiyah juga sama Harus ikhlas karena Ya sudah Kalau karena Allah Sudah Selesai kan Yang menjadi masalah itu kan Identitas untuk Khadul nafsi Untuk diri Sendiri Kalau kita ikhlas Masalahnya apa Coba masalahnya Imam Shafi'i pernah Di Masjid Abu Hanifah Yang tidak kunut Beliau enggak kunut Ketika tanya Lima Tarok tal kunut Ikhroman di hadal Madab Saya menghormati Madab Jadi ya biasa Sebaliknya juga sama Orang-orang Hanafi Kalau Imam Shafi'i kunut Ya ikut kunut Karena kalaupun Anda yakin itu Tidak disyariatkan Kamu juga yakin Itu tidak membatalkan Apa? Sholat Itu yang perlu dicatat Kalau Anda tidak yakin Sunat Kan tidak Tidak yakin Kalau itu membatalkan Sholat Jadi sebetulnya Kalau dianasi Secara keilmuan itu Ya semuanya normal Karena tadi Rasulullah itu Al-Bakhrul Muhyid Nabi itu Lautan yang luas sekali Orang akan mengambil air Sesuai kapasitas Masing-masing Dan akan merasakan Kualitas air juga Sesuai kapasitas Masing-masing Orang yang sangat haus Melihat air seteguk Ini luar biasa Tapi yang tidak haus Mungkin melihat itu Biasa-biasa Jadi makanya Saya mohonlah Sudahlah itu Biasa saja Apalagi secara sanat Ya sama Secara tradisi sama Ya soal perbedaan Tidak harus dengan NU Antara NU Antara Muhammadiyah Juga biasa beda Mungkin di UI Antara rektorat Juga beda-beda Yang satu Suka dekat rektor Yang satu Suka enggak Mungko Asal itu niatnya Ikhlas Terakhir Saya beri cerita Ada sohabat Ditanya Shifli wajah Rasulullah Coba tolong Saya terciptakan Wajahnya Nabi Kayak apa Sohabat itu Nangis-nangis Nangisnya Kenapa kau menangis Saya itu Tidak pernah melihat Wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Loh kenapa Engkau kan sohabat Sungkan Sebagai bentuk Penghormatan saya Saya tidak berani Melihat wajahnya Sebagai bentuk Penghormatan pada Waktu Nabi Saya tidak berani Soan Nabi di dalam Punya keluarga Punya istri Punya cucu Kalau saya soan itu Ganggu Ya masuk akal Bentuk hormat itu Tidak ganggu kan Tapi ada orang-orang Yang bentuk hormat Bentuk sayang itu Sering datang ke majlis Nabi Sama-sama masuk akal Bisa didebat Gimana Sama-sama masuk Akal Ya sudah itu Istihan Itu istihan Itu sudah Sama-sama masuk akal Abul Hasan Asadili Itu kalau kemana-mana Pakai mobil Pakai baju mewah Ketika ditanya Anda ini ulama Kok pakaiannya mewah Mobilnya mewah Benwo ngerak Kepikiran nyangoni Tapi Berani tanggung jawab Nanti ketika Ketua Waswanahu Fatal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih